Musik Politeknik Negeri Ambon menyelenggarakan wisuda periode Desember tahun 2022 yang dipusatkan di Auditorium Politeknik Ambon pada Jumat 29 Desember 2022 Pada kesempatan tersebut diwisudakan 832 wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari 67 orang lulusan teknik sipil, 58 orang teknik mesin, 56 orang teknik listrik, 49 orang administrasi bisnis akuntansi 155 orang, manajemen proyek konstruksi 99 orang, teknik konstruksi 66 orang teknik produksi migas 13 orang, teknologi teknik informatika 66 orang, administrasi bisnis terapan 142 orang, teknologi rekayasa kelistrikan minyak dan gas 12 orang, teknologi pengelolaan hasil perikanan Kampus Masohi 16 orang, teknologi pengelolaan hasil pertanian Kampus Masohi 10 orang, manajemen sumber daya perairan Kampus Banda Naira 16 orang, dan budidaya perairan Kampus Banda Naira sebanyak 7 orang. Gubernur Dalam Samputannya yang dibacakan oleh Asisten 3 Set Damaluku, Habibah Saibima, berharap agar para wisudawan dan wisudawati tidak cepat berpuas diri dengan apa yang diraih hari ini. Kebahagiaan ini juga merupakan kebahagiaan dari orang tua, hantai trauma dan seluruh masyarakat yang hari ini bisa menyaksikan bersama-sama kukur dan kukuri terbaik masa ini, merampungkan suatu perjalanan panjang dalam menentu pendidikan di Politeknik Negeri Angkor yang kita cinta ini dan akan segera bergabung dan bergantungan manan dengan seluruh komponen masyarakat, khususnya di daerah 2020, guna mengejar keberhasilan dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat manfaat. Pocara wisudawati yang memakan refleksi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tentunya tidak dijadikan semata-mata sebabnya acara kukuri yang sifatnya seremonial, tetapi lebih dari berkontos musikatif secara anik dan menijak untuk melakukan koreksi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan perusanaan rumah awal dan penilaian dan hasil yang jauh dicapai. Hal ini tentang memperkenalkan kompetensi masyarakat global dan jauh sendiri berkibat pada semakin terhadapnya kesaingan lulusan pergurung bikini pasal penerga kerja. Yang ketiga, saya berharap saudara-saudara tadi sudah menurus jawab di jangan kita tertutup asa dengan apa yang dicapai hari ini. Kami harus terus belajar menampak pengetahuan dan penawasan juga menampak sehingga dapat menjadi warga negara yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kisah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.